Bekas timbalan Menteri Hanayo berkata jawatan kuasa khas Kabinet melindungi golongan rentan yang diumumkan Perdana Menteri membuktikan kegagalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Rina Harun. Kalau ada jawatan kuasa baru, perlu ditubuhkan seperti ini, menunjukkan Menteri Wanita, Rina Harun, tak buat kerja. Saya rasa karena Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memang tanggung jawab mereka untuk jaga golongan rentan karena ia ada dalam skop Kementerian itu, kata Yoh, seperti dilapor Free Malaysia Today. Ahli Parlimen segambut itu berkidmat sebagai timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Semalam Perdana Menteri Ismail Sabri berkata jawatan kuasa berkenaan akan ditubuhkan untuk menjaga kebajikan golongan rentan terutamanya kanak-kanak, orang kurang upaya, wanita, warga emas. Jawatan kuasa itu dipengerusikan Ismail sendiri dan mempunyai wakil daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama. Dia berkata jawatan kuasa itu akan memutuskan semua pusat jagaan digendalikan mengikut prosedur selaras dengan Akta Pusat Jagaan 1993. Dalam hal yang sama, jawatan kuasa ini juga akan melihat operasi institusi pengajian agama seperti pusat tahfiz yang tidak berdaftar dan yang tidak diurus dengan baik kata Ismail. Sementara itu, Yeo berkata, Kes benderaan membabitkan remaja, Down Sindrom, Bella berlaku bukan karena negara tidak mempunyai undang-undang mencukupi, sebaliknya kekurangan penguatkuasaan. Kalau lihat kes bela menunjukkan, bukan tak cukup undang-undang, tapi kita sebenarnya sudah ada akta kanak-kanak. Isunya kita selalunya kekurangan penguatkuasaan yang buat pemantauan di rumah-rumah kebajikan, rumah yang menjaga kanak-kanak katanya. Katanya data menunjukkan negara hanya mempunyai hampir 200 pelindung bagi kira-kira 9 juta kanak-kanak. Sekian di suangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.